Sejumlah kandidat kepala daerah dari dinasti politik Pilkara Serentak 2018 berguguran. Berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count sejumlah lembaga survei, termasuk hasil real count KPU, setidaknya ada enam calon gubernur yang berasal dari politik dinasti yang gagal memenangi pertarungan dalam kontestasi Pilkara Serentak 2018. Empat provinsi ini yakni Provinsi Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, dan Kalimantan Barat. Di Pilgub Sumatera Selatan, Dodi Resa Alex Nurdin yang berpasangan dengan Geri Ramda Kemas hanya menempati urutan kedua dalam hitungan cepat yang dilakukan LSI. Anak dari gubernur petahana ini hanya mendapatkan suara 31,9 persen, kalah dari pasangan Hermandero Amalwadi Yaya yang meraih dukungan 35,3 persen. Nasib serupa juga dialami Karolin Margaret Natasa di Pilgub Kalimantan Barat. Anak dari gubernur petahana Cornelis ini harus puas finish di urutan kedua berdasarkan hitungan cepat SMRC dan LSI. Hasil hitung cepat SMRC, pasangan Karolin Gidot hanya memperoleh suara 4,74 persen, sedangkan LSI 38,6 persen. Sementara di Pilgub Sulsel, Cagup nomor urut 4, Isan Yasin Limpo, juga kalah. Adik kandung dari gubernur Sulawesi Selatan, Seherul Yasin Limpo ini hanya memperoleh suara 18,18 persen, sesuai hitungan cepat SMRC atau 20,2 persen versi LSI. Di Pilgub Maluku Utara, kakak beradik yaitu Abdul Ghani Kasuba dan Muhammad Kasuba kalah dari Cagup Ahmad Hidayat Mus. Sementara itu calon dari dinasti politik yang juga keok di Pilkara Serentak 2018 adalah Asrun yang berpasangan dengan Huguwa. Berdasarkan hasil hitungan cepat KPU di wilayah Sultra, Ali Masih Lukman Abu Nawas memimpin dengan presentasi perolahan sementara 43,77 persen. Dari sekian kandidat dinasti politik di Pilkara Serentak 2018, hanya Siti Romi Jalila, kakak dari gubernur NTB Petahana, TGP Syedul Maji, meraih suara setinggi 30,8 persen berdasarkan hitungan cepat KPU dan sejumlah lembaga survei lainnya. Tim Liputan Berita Satu. Sejak kala politik dinasti itulah topik dialog jurnal pagi hari ini, dinasti politik berpotensi besar menimbulkan perilaku korupsi. Politik dinasti cenderung melahirkan korupsi daripada politisi lain yang berkembang tanpa melibatkan keluarga. Politik dinasti adalah proses mengarahkan regenerasi kekuasaan bagi kepentingan golongan tertentu untuk bertujuan mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan di suatu daerah. Lantas bagaimana menelisik tumbangnya politik dinasti di Pilkara 2018? Untuk membahasnya sudah hadir di studio pakar komunikasi politik Gun Gun Herianto. Anda bisa di rumah juga kami ajak untuk berinteraksi bersama kami melalui sambungan telepon yang, nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Selamat pagi Mas Gun Gun. Selamat pagi. Jangan bosan-bosan untuk membahas hal ini. Apakah kita sudah tepat untuk membaca bahwa ini merupakan senjakala, sesuatu yang sudah mau silam, sesuatu yang sudah mau tenggelam? Kalimat itu menarik ya, pilihan diksi yang menurut saya menggambarkan fenomena Pilkara 2018 ada senjakala. Ini bagus banget, kenapa? Karena ini jadi pesan yang sangat kuat, sebenarnya memang semakin ke sini ada semakin resistensi terhadap keberadaan skenario politik dinasti. Yang seringkali kemudian mengabaikan kedaulatan hak suara dari masyarakat akibat dikuasainya dari hulu ke hilir, dari A sampai Z, proteksionis. Dan kecenderungannya itu tidak sehat untuk demokrasi. Kenapa? Karena kerap kali politik dinasti itu kemudian tidak melahirkan suasana yang kompetitif. Tidak ada budaya meritokrasi di situ. Meritokrasi dan sekaligus ada banyak memunculkan fenomena kartelisasi politik. Istilah kartelisasi politik dari perspektif akademik itu biasanya ketika satu kompetisi itu menutup akses pada kompetisi yang sehat, yang kuat, yang kemudian sama-sama memberikan porsi yang sama pada semua kompetitor. Kenapa? Karena dari awal sudah ada desain di belakang panggung dan di depan panggung yang masif dan eksesif pada satu pengelolaan power yang tersentral pada figur biasanya. Ini figur inkamban yang punya kerabat, anak, istri, menantu, yang kemudian bertarung di daerah yang sama biasanya dengan dua tujuan. Tujuan pertama melanjutkan estapeta kepemimpinan karena si inkamban sudah tidak lagi bisa maju. Yang kedua sebenarnya skenario mekanisme pertahanan diri. Kenapa? Karena si inkamban yang dua periode ini ingin berikutnya dia terselamatkan dengan figur utama yang kemudian dia endorse ya, yang kemudian dia dorong ke gelanggang berdasarkan seluruh strategi pemenangan yang dia miliki. Kalau kita bicara senjakala, Mas Gunungul, ini sepertinya tumbangnya sistemik gitu ya, maksudnya secara periodik. Kalau kita lihat dulu yang sangat melegenda itu Gubernur Banten dan keluarganya sampai menantu. Kemudian ada juga Bupati Kutai Kartanegara, kita bicara Bangkalan, Madura. Apakah memang saat ini sudah nyata-nyata menggugurkan fakta-fakta empirik di lapangan sebelumnya, bahkan Pilgada Serentak 2017, 2015 juga masih ada politik dinasi ini yang berkuasa justru terpilih. Apakah ini memang menggugurkan fakta empirik yang terjadi sebelumnya? Di 2018 ini memang banyak putra, mantu, pokoknya yang politik dinasi, itu yang kemudian rontok kan. Seperti tadi sudah disebut di narasi ada Karolin, kemudian juga di Sumatera Selatan ya, Mas Dodi ya. Kemudian juga di yang dekat-dekat nih, Serang. Itu juga kerabat dari Inkamban, kemudian ya Sulawesi Selatan udah jelas tuh, bahkan sampai tidak mendapatkan perahu. Sehingga dia harus melaju dari jalur perseorangan. Artinya apa? Partai maupun pemilih sekarang ada kecenderungannya tidak lagi, kemudian benar-benar bisa dikuptasi sedemikian gampang. Agak cukup berbeda fenomenanya Mbak Nasiti dengan 2015 dengan 2017. Di 2017 tadi contohnya bagus banget tuh, salah satu prototipe dari politik dinasti itu ada di Banten. Dan Banten mampu mentransformasikan dirinya, politik dinastinya, secara saya bilang sukses. Kenapa? Karena terpilihnya lagi Andika kan sebagai wakil. Dan itu saya pikir peluang masuk lagi memperkuat mekanisme pertahanan diri di Banten. Tapi meskipun kita juga tidak susun, tidak menutup kemungkinan juga bahwa seseorang yang meskipun ada ikatan dengan keluarga pertahanan itu selalu buruk, selalu negatif. Saya tidak mengatakan bahwa seluruh orang yang kemudian menjadi kandidat dari trah, dari anak, mantur, dan kerabat orang yang kemudian berkuasa itu buruk. Tetapi praktik di Indonesia, di tengah lemahnya kaderisasi di partai politik dan permisipnya masyarakat, itu menghadirkan politik dinasti yang tidak berorientasi pada konsolidasi demokrasi. Indikatornya apa? Satu, kandidasinya dipaksakan. Banyak orang, misalnya anak dan kerabat yang kemudian dimajukan itu belum siap, sehingga terjadi jumping, political jumping. Dia tiba-tiba menjadi kandidat, tiba-tiba kemudian masuk ke gelanggang. Atau jadi pimpinan di DPD-nya begitu ya? Kan harusnya dia bertransformasi dulu, ada historisitas berjenjang, ada track record, ada rekam jejak yang kemudian memadai. Yang kedua, Mbak Nasditi yang seringkali jadi indikator adalah beli perahu secara luar biasa gitu. Artinya ada upaya mengambil partai-partai besar, bahkan juga banyak partai secara rombongan untuk kemudian membantu si anak yang didukung ini. Dan itu memang betul tidak khas dari politik dinasti. Tetapi, yang ketiga ini, penguasaan seluruh infrastruktur pemenangan menggunakan cara-cara kekuasaan. Contoh misalnya, bahkan ada intimidasi, kemudian ada penguasaan struktur sosial tradisional secara masif, ormas, ormas keagamaan. Yang kemudian itu dikuasai benar, sehingga kemudian orang tidak lagi punya cara bernafas, maksud saya bernafas dalam tanda petik ya. Tidak lagi punya kemudian nalar untuk memikirkan kandidat lain yang kompetitif. Dan akhirnya kemudian si kompetitor juga mikir, kalau saya masuk ke sini juga jero zam game gitu. Akhirnya kemudian apa? Ya, kadang-kadang untuk menghadirkan kandidat, mohon maaf ya, di 2015-2017, banyak yang kemudian sebenarnya bukan the real candidate. Dia hanya kandidat yang dipasang, hanya untuk supaya tidak kandidat tunggal atau paslon tunggal. Anda mau bilang itu boneka? Ya, ya, ya. Ini banyak kandidat yang sebenarnya hanya dipasang untuk memeriahkan, jadi ornamen demokrasi, dan senyatanya sebenarnya dari awal seluruh set pemenangan sudah ada pada si kandidat yang dinasti ini. Kita juga bisa lihat sih, tiba-tiba ada billboard baliho besar yang isinya anaknya petinggi partai gitu ya, dan itu ya memang masih terjadi. Tapi apakah Anda melihat di sini semuanya serba negatif, Mas, nggak ada positifnya? Bukankah mereka yang berasal dari keluarga partai ini, dari politik dinasti ini, mereka sudah dari lahir berkecimpung dengan, apa, punya modal dulu, nih, sudah punya modal kepartaian untuk mengikuti jejak orang tuanya? Nah, ini yang harus kita klirkan untuk publik. Jadi ada dinasti politik dan ada politik dinasti. Jadi dinasti politik itu diksi yang mengacu pada, oke, bahwa ada satu kealamiahan biasanya dari keluarga, geneologi politiknya itu sudah terbentuk misalnya sejak dia lahir, dibesarkan, tumbuh, kembang dari siapa. Dan itu di seluruh dunia wajar ada. Contoh misalnya Hillary, ya mau nggak mau, suka nggak suka juga terbantu dengan Bill Clinton, Benazir, ya kan, Ali Butoh, kemudian banyak juga Corazon Aquino, Rebenicno Aquino gitu ya. Tapi kan kalau kita bicara Amerika, Hillary munculnya dari bawah, dari partai, kemudian juga melewati konvensi. Tapi tetap ada reverence power, kan, ada kekuatan rujukan dari suami. John F. Kennedy Klan itu tidak seluruhnya juga, kemudian, maksud saya begini, keluarga itu bisa jadi inkubator lahirnya para politisi. Seperti misalnya Anda, keluarganya konservatif, ada keluarganya liberal, kemudian keluarganya masuk di ruang publik sebagai pejabat publik, entah itu senator, entah itu legislator. Ini kemudian mereka anak, kemudian karena terbiasa ya melihat aktivitas orang tuanya, kemudian mereka aktif juga di politik. Di Indonesia begitu banyak kita bisa mencari nama, contoh bahwa mereka tumbuh kembang dari inkubasi keluarga, kemudian akhirnya menjadi politisi. Itu namanya hal yang alamiah. Boleh nggak? Boleh. Dan banyak nggak? Yang bagus? Banyak. Menurut saya banyak kita bisa menunjuk nama yang lahir dari keluarga politisi yang kemudian sukses bertransformasi menjadi orang. Sebaik di luar maupun di Indonesia. Nah, itu bisa kita katakan sebagai dinasti politik. Yang alamiah. Tetapi kemudian kalau politik dinasti. Politik dinasti, apa bedanya? Kita lanjutkan yang berikutnya. Kami kembali saat lagi.